Saya menggunakan psikotropika Bang Oke Saya punya surat ini Bang Itu psikotropika 5, 4, 3, 2, 1, close the door Perokok juga Membahayakan kesehatan Tapi dijual Bang Ya dijual, di seluruh dunia Itu dijual Dan penghasilan pajak terbesar itu Nah Itu yang saya bilang tadi Kalau ganja tiba-tiba dipajakan gimana Bang Itu yang saya bilang tadi, ini kan Yang dilegalisir tadi itu juga kan Salah satunya adalah Bisnis, mencari duit Kalau bukan untuk mencari duit Untuk mencari uang Bisnis dan narkotika Gak ada yang mengirim narkoba ke Indonesia tontonan Gak ada hasilnya Ya kalau sebenarnya bukan buat bisnis juga Buat kesehatan, rokok juga gak ada Memang mereka berpikir begitu Sindikat-sindikat itu mengerti Bahwa di Indonesia adalah Negara yang salah satu menerapkan hukum terkeras Di dunia Seumur hidup Mati Minimal 4 tahun Semua orang tahu Oleh karena itu makin menarik Nah bukan Maksud saya tadi Mereka tahu kenapa ini melakukan terus Atau ditembak oleh anggota kita Oleh polisi, oleh BNN di lapangan Duitnya gede Itu dia Karena bisnis tadi itu Duit itu Gede Duit itu Menghilangkan rasa takut dan malu Iming-iming Hidup mewah itu Menghilangkan Semua Yang selama ini kita takutkan Karena gue punya duit Duit punya kekuasaan Gue bisa ngatur Tangkep polisi bisa kita bayar Ada yang pikir gitu kan? Ada Ada Dan itu memang ada Ada kejadian juga Bukan tidak Lognum lah ya Ada bad guys juga kan Pasti Dimana-mana pun Itu pasti ada dimana-mana pun Sekarang ini Dengan Kondisi pandemi COVID ini Kita melihat kok ada kecenderungan Kenaikan pemakai Wajar bang Karena orang stress di rumah aja Benar Saya Tanya beberapa Tangkapan-tangkapan kita Ya mungkin teman-temannya Bro Deddy Saya tanya ke mereka Kenapa kamu pakai? Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Gara-gara anda Saya dibilang Cepuk Yang ada juga kita bantu ya bang Bukan cepu ya bang Karena mereka Gini bang Saya bisa Saya mau belain mereka bang ya Belain mereka ya Pertama Kerjaan gak ada bang Job gak ada Stres ya bang ya Karena duit tuh sekarang Susah sekali Apalagi pekerja seni Pekerja seni tuh duit lagi gak ada Tanggungan harus tetap Bayar sekolah tetap loh bang Gak ada diskon loh Bayar sekolah Terus di rumah aja Tidak semua orang tuh bisa di rumah aja Akhirnya mereka larinya Nah gini bang Memang saya tidak mengatakan mereka benar Saya ketika di rumah aja Saya malah menikmati Artinya waktu saya olahraga lebih banyak Saya pelariannya kesana Gitu Mereka larinya Karena mereka tau nyimeng itu Enak Tenang Stres pikiran Akhirnya mereka lari kesana Bahkan orang yang tidak ganja pun Akhirnya jadi nyoba untuk ganja Karena stres Ya itu persis yang dilakukan oleh anak muda kita itu Pelariannya yang salah Terutama kita bicara masalah pandemi covid nih Kalau kemarin-kemarin Artinya alasan yang tradisional Alasan yang klasik Itu biasanya karena katanya Di rumah tidak akur Broken home Perceraian Terus apalagi Stres misalnya Tidak Coba-coba Coba-coba Ya kan Pingin tau Pingin tau rasanya Putus cinta Putus cinta narkoba ya Banyak Ada yang lari begitu Katanya begitu Itu dulu alasannya Sekarang Sekarang ini COVID Yang dulu juga ada Tambah Sekarang tambah tadi itu Ada yang PHK Iya itu Nah Pekerjaan gak ada Biaya rumah tangga Dan biaya taning disubukan perlu Nah abang Ada yang nawarin misalnya jadi Kurir-kurir dengan Iming-ming uang banyak Dia ambil Abang setuju gak Kalau orang-orang yang itu Kita gak bicara bandar ya Kita bicara orang-orang yang Stres ini kena PHK Akhirnya mereka nyimeng Akhirnya mereka ganja Di penjara Setuju gak Saya tidak pernah setuju itu Tidak pernah Kalau dia memakai Hanya sebagai pengguna Pecandu Saya yang selalu Menyampaikan kepada Polda maupun BNN Kamu cek itu Kalau memang betul dia hanya pemakai Pecandu Kamu kirim Ke tempat rehabilitasi Ngapain di penjara Itu bukan solusi Nah Itu yang saya bilang tadi Ternyata Dalam situasi COVID ini Pandemi COVID ini Terjadi stres Terjadi depresi Terjadi frustrasi Karena tidak tahu Kapan ini selesai Kapan ini berakhir Sementara pekerjaan Tidak bisa dilakukan Bisnis tidak bisa jalan Uang tidak mengalir Yang lain di PHK Perusahaan Tutup Ya pastilah Stres tadi Depresi Prustrasi tadi Pelariannya Ya itu tadi Kalau pelariannya Ke olahraga Itu sudah benar Ya Pelariannya misalnya Ke arah yang positif Sudah benar Tetapi Ada yang mentalnya Tidak cukup kuat Mulai dia mencari Bahan-bahan Yang tergolong Kepada narkoba tadi Menenangkan Ya apakah itu narkotik Menyenangkan Apakah itu psikotropika Atau bahan-bahan yang lain Biasanya itu alasan mereka Pertama Sulit tidur Bang saya mau Lapor Ya Siap bang Tapi jangan ditangkap Apa itu Saya Menggunakan psikotropika Tidak dalam posisi Menerima laporan Polisi palsi Misalnya Saya menggunakan Psikotropika Bang Oke Saya punya surat ini Bang Itu psikotropika Kita lihat Nah ada surat itu Nah gimana Bang Ya benar Ini sudah benar Itu sudah benar Ya Karena Kembali lagi Saya bilang Narkotika Psikotropika Itu pada dasarnya Kan obat Orang yang Dilanda kecemasan Yang terlalu tinggi Rasa ketakutan Rasa Tidak percaya diri Mengarah kepada Gangguan psikologi Tapi kalau saya bukan Gangguan psikologi Ya Apalagi gangguan psikologi Gangguan yang lain Saya gak tau Terutama gangguan yang itu Itu viagra Bang Bukan Bukan Jadi maksud saya Itu boleh dikasih Itu boleh Tapi Dengan Persetujuan dokter Yang memeriksa Betul Kalau Bro Deddy Sekarang pergi ke dokter Karena sulit tidur Dokter bilang Ya Memang Anda Perlu Obat Yang mengandung Psikotropika Atau narkotika Berapapun golongan Dan diberikan resep Seperti ini Resmi kan Resmi Gak ada masalah Berarti ini Bukan disalahgunakan Narkotika yang Digunakan itu Tepat sasaran Yang terjadi Sekarang ini Dia gak sakit Gak ada gangguan Apapun Dia minum Obat Ya jadi sakit Saya gak ngertinya gini Bang Kan sebenarnya gini Ini saya cerita Sama abang Kan Saya punya Bahu ini Kan copot Dan memang Udah gak bisa sembuh Kecuali di operasi Jadi kalau gak di operasi Itu setiap malam Kalau kena AC Itu suakit sekali Jadi Kadang-kadang Sulit untuk tidur Dan sebagainya Akhirnya harus Menggunakan Kayak benzo Dan obat-obat Seperti itu Dan sebenarnya Mudah untuk Mendapatkan ini Mudah Nah kenapa orang Tidak mau aja Ya udah kan tinggal ke dokter Dokter ahli saraf Atau ahli jiwa Tinggal ke dokter Ngomong Dikasih kok Saya dikasih nih Ya dikasih Pasti karena bener Oh dia gak sakit Ngapain dia ke dokter Dia sakit apa Kalau dia tidak bisa tidur pun Susah tidur Memang kecemasan tidur Dia minta juga dapat Dapat Itu namanya Sudah diperiksa dokter Melalui dokter Nah yang tadi itu kan Dia gak ada masalah Apapun Anak-anak muda Yang 19-20 tahun Gak ada masalah Apapun Dia dalam Dalam Kesehatannya Tapi dia memang Ingin menggunakan Untuk fun Untuk fun Itu masalahnya Untuk pesta Untuk pesta Untuk relaksasi Tadi itu Memang benar Kan salah satu Fungsi dari narkotik Dan psikotropika Atau obat-obat yang sejenis Itu kan Menghilangkan rasa sakit Pain killer Pain killer Dan menenangkan Tidur Tidur jadi bagus Ya boleh Memang itu obat Tempat sasaran dia Nah sekarang Kita gak ada rasa sakit Supaya kita fly Enak Pesta-pesta Fun Hura-hura Nah ini yang tidak boleh Itu yang tidak boleh Nah karena itu Menambulkan ketagihan Kalau terus-terus Kan pasti dia merusak Orang gak Gak sakit Dikasih obat keras Iya Iya betul Ini pun harus balik lagi Ke dokter Dicek lagi Dan sebagainya Jadi maksudnya Gak sembarangan langsung Minumnya juga harus diatur Ada piramidanya Ada apanya Dokter juga Tahu takarannya Dosisnya Iya Kalau Narkotika yang ditemukan Di luar Itu kan kita tidak tahu Asalnya dari mana Dosis yang dipakai Berapa banyak Ya seenaknya aja ada Ya hajar aja Ya kadang-kadang beli online Juga bisa palsu juga Maka aja banyak yang OD Overdosis juga namanya Karena takarannya gak bener Pada saat tubuhnya Memang tidak siap Kemudian dicekokin terus Ya habis Saya Telan satu Ah Belum nge-effect nih Mana lagi satu Telan lagi satu Eh belum nih Oh lu cobain nih Dengan alkohol Campur Mati Meledak Mampus Bukan mati lagi Mampus Mampus Nah kalau begitu Kasusnya Lusinta Luna Karena abang tahu ya Dia kan pakai Rikolna Harusnya Rikolna itu juga Kan dia sakit kan Harusnya minta dokter Bisa dong Sesai dong Gak ada masalah dong Gak ada masalah kan Harusnya tidak tertangkap Kalau pada saat itu ada surat dokternya Nah Kalau abang ikutin Berita dia terakhir Baru aja bang hari ini bang Baru aja hari ini Mengatakan bahwa Kan ada ekstasi ketemu dua nih bang Dia bilang katanya Dia disuruh ambil sama polisi Katanya gitu Dan dia mengatakan Bukan punyanya dia Dia ngotot Tapi kan gini bang Orang ngotot tuh gak ada yang tahu Yang bener yang mana kan Bisa aja dia bener Bisa aja dia bohong Bener kan bang Bisa dia bener Bisa dia bohong Tapi mungkin gak bang Mungkin gak Dia tuh misalnya Dikerjain sama orang Saya gak ngomong polisi Saya ngomong misalnya Orang gak suka Atau Misalnya orang Betelah ya Dia taruh ekstasi nih Tek Taruh ekstasi Terus dia telepon polisi Ada gak kejadian-kejadian itu Kalau Dijebak Seperti itu Saya belum Pernah tangani Tetapi Kalau yang tadi Misalnya Ada memang Sengaja Melaporkan Ke polisi Karena dia adalah Seorang pengguna Atau apalagi Disitu Barang putih Banyak Dan itu kewajiban kami Betul Tetapi Kalau misalnya Ada dia disengaja Dijebak orang Nah ini kan sekarang Sudah di pengadilan Ya inilah saatnya Fight Ini saatnya Nanti minta Pengadilan juga Memanggil polisi Yang menangani Kalau perlu Karena dia adalah Seorang pecandu Panggil juga Yang mengakses Dia waktu itu Apakah dia ini memang Pecandu Dari narkotika Yang ditemukan Pada waktu itu Karena ini harus sinkron Misalnya Yang ditemukan Ekstasi Kemudian Dicek urinnya Ganjanya kan gak Sinkron Sekalipun dia positif Jadi beda ya Jadi beda dong Berarti Ekstasinya negatif Bang Nah itu yang saya bilang tadi Kalau begitu Nanti minta Tinggal fight di pengadilan ya Harus berbicara jujur Harus berbicara Harus berani Dan harus berbicara jujur Tapi sebenarnya Menurut saya Ketika disuruh Ngambil pun Harusnya Kalau tidak mau ngambil Boleh ya Bang ya Ya Kalau bukan punya dia Ya jangan mau Jangan mau ngambil Ya karena jadi sidik jarinya Dia ada disana Oleh karena itu Kalau saya sarankan Kalau misalnya Ada orang-orang tertentu Yang datang ke rumah kita Kapanpun di tengah malam Sore hari Subuh hari Mereka ingin masuk Sebaiknya Tanyakan identitasnya Dan dia Minta untuk Didampingi oleh Ketua lingkungan setempat Apakah itu RT RW Atau yang dituakan disitu Supaya mereka ini Nanti mengikuti Dan betul-betul Mengetahui Proses terjadi Apakah itu memang Benar seperti tadi itu Atau tidak Nanti kan Tinggal kita panggil Saksi Dari ketua RT Atau ketua RW Atau siapapun tadi Yang kita minta Untuk hadir pada saat Melakukan Penggeledahan Petugas tadi Yang melakukan penggeledahan Itu kalau petugas Bisa jadi Juga jadi-jadian Tidak pernah tahu juga Karena ada masyarakat Juga tidak mengerti Harus Karena apa Narkotika ini Kadang-kadang Digunakan orang Untuk membunuh Karakter Dan itu sangat Efektif sekali Kalau kita sudah Berbicara masalah Narkotika Itu sensitif Belum tentu Nanti benar atau tidak Seseorang Kalau kita sudah tuduh Apalagi kemudian Petugas mendatangi Ke rumah dia Melakukan penggeledahan Maka otomatis Karakternya Harga dirinya Itu akan tercoreng Kalau petugas datang Ya memang harus kita layani Betul Tetapi juga kita Jangan melupakan Persaratan-persaratan Jangan melupakan Kewajiban-kewajiban Mereka Yang datang Harus Dilengkapi dengan Persaratan-persaratan Tadi itu Kewajibannya Apakah itu dengan Surat perintah Dengan menunjukkan Identitas Dan Kalau memang mereka Mau memasuki rumah kita Ya tetap Harus dimintakan Pihak yang lain Ada wakil ya Pihak yang lain Untuk menyaksikan Ada saksi Cuman bang Kalau surat perintah Kan kita gak pernah tahu Bang surat perintah Bentuknya seperti apa Misalnya Tiba-tiba ada preman Pura-pura jadi polisi Bikin surat sendiri Ada Banyak begitu Ada 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 Nah ini yang harus Saya bilang tadi Makanya kita harus Panggil Saksi-saksi tersebut Saksi-saksi tadi itu Jangan sampai nanti Ya memang ini Preman Polisi bodoh Katakan begitu Tau-tau Meletakkan sesuatu Barang terlarang Kemudian dia bilang Ah itu kan punyamu Ya ya Nah Ya 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 Ini kita harus waspada Harus waspada Ya karena Memang banyak gitu Yang memanfaatkan Situasi Seperti ini Ya Namanya juga Usaha kan Apalagi dalam keadaan Seperti ini Iya Iya sih Bener sih Ya saya kira Bukan hanya kejahatan Narkotika Kejahatan kejahatan lain Tapi kesian polisinya juga Bang berarti nama polisi Jadi tercoreng juga Akhirnya Ya seperti yang saya bilang tadi Gara-gara preman tertentu Misalnya Kalau misalnya ada informasi Dari masyarakat Seperti itu Tentu akan kami Tindak lanjuti Misalnya Dibilang Eh Arman Disitu ada pabrik narkoba Alamatnya ABCD Kan begitu Saya datang Komplek A Nomor Rumah nomor B Punya C Misalnya Kan Kalau saya tidak cek Kalau betul gimana Iya Nanti dikira Wah Itu memang kerjasama Tetapi Kalau memang saya sudah punya bukti Dobrak 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 Kalau dibilang ini surat perintah saya Saya buat lu Ya lari Saya hajar Tapi tentu sudah ada barang buktinya Ada barang buktinya Dan itu Kuat Kebenarannya Sudah Mendekati 100% Bang Lu kan berarti Dimusuin banyak orang ya Sindikat Sindikat narkoba Benci banget sama lu bang Ya mungkin Tapi saya gak pernah Membenci mereka Bukan gitu Maksudnya Maksudnya Masa gak takut sih Enggak Ah Enggak Terus Saya gak Di film-film Saya yang ngomong dulu nih bang Di film-film Namanya sindikat narkoba nih Sindikat narkoba nih Bo Ini orang nih Yang mau hancurin nih Matiin Iya bener Film-film gitu kan Masa abang gak punya rasa takut Anak ada Keluarga ada Grebek Narkoba Berapa ton Udah gitu kasih lihat Nih Narkoba nih Berapa ton Kita tangkep Ini sindikat-sindikat Mafia-mafia kan Oh ini nih Ini nih Iya Dulu Ya sekarang sudah enggak lah Udah tua masih takut Ya betul Jadi Kalaupun misalnya Ada yang berniat begitu Ya silahkan aja Yang jelas Jangan silahkan dong bang Kenapa jadi silahkan Amit-amit Artinya ya terserah lu deh Gitu Amit-amit Dan juga Kenapa Sejauh yang saya lakukan Saya percaya bahwa Yang saya lakukan itu Benar Saya tidak melakukan pelanggaran Saya tidak menangkap orang sembarangan Eh bang Artinya Sebentar Saya tidak Memeras orang Saya tidak menyakiti Hati orang Saya tidak menyakiti istrinya Atau mempermainkan Anak-anak gadisnya Saya nangkap Karena dia adalah Bandar narkoba Kenapa Mesti saya takut Bang Kecuali kalau saya peras tadi Istrinya saya ganggu Anak-anaknya saya ganggu Saya kemana pun takut Karena mereka pasti Dendam mama saya Sekarang masa Seorang polisi Takut sama maling Yang ditangkap Kan enggak Tapi enggak Sindikat Ya kalau Kalau dulu memang Ada sih Yang Yang ganggu-ganggu Seperti itu Ada Tapi kalau di luar negeri Saya enggak begitu khawatir Kalau di luar negeri Ya kadang-kadang Memang saya harus waspada Kalau di sini enggak Kok itu khawatir Ya karena sudah sering Jadi saya sudah Sudah Betul-betul waspada Sudah mengerti Jaringan mereka lah Tapi kalau luar negeri Kan kita enggak tahu Ini goblok banget Beneran Kenapa enggak khawatir Kan udah sering Iya Kalau Itu bukan enggak takut Bang Bebal Ya mungkin begitu Bebal Iya Kalau sekarang Enggak ada yang Awal saya Saya sendiri datang ke sini Sama sopir Iya sih Bang Tapi maaf ya Bang ya Maaf ya Bang Menurut gue nih Menurut gue nih Lu salah loh Bang Kenapa salah Abang mengatakan bahwa Saya berbuat baik Eh emang orang berbuat baik Enggak bisa dijahatin orang Bener Bisa Iya Ya kalau mereka orang jahat Kita kan enggak tahu hatinya Mungkin aja sebelah saya ini Jahat hatinya Ya biar aja dia jahat hatinya Yang penting saya melihat dia Memandang dia positif Dan selama dia tidak melakukan kejahatan Saya menganggap dia adalah orang bersih Iya Abang berbuat baik Melakukan kebaikan Bukan artinya Orang berbuat kebaikan Enggak bisa dijahatin orang Bisa memang Ya bisa kan Yang kesakit hati banyak Yang BT banyak Daripada saya takut kemana-mana Terus pergi kemana-mana Dikawal gitu Enggak usahlah ya Malu-maluin aja Enggak pernah dikawal Seingat saya enggak Kecuali lagi ini ya Lagi pemberantasan gitu ya Itu pun enggak dikawal Saya biasanya datang aja sama anggota Saya cuma punya ajudan Waktu saya di Kapolda Selebihnya enggak pernah Nyetiri ya Nyetiri sendiri Waktu Kapolda itu pun Karena banyak kegiatan protokoler Masa kalau saya pidato Terus saya bawa-bawa sendiri Tasnya atau laptopnya Itu pun Setelah itu saya enggak pernah punya Bang Krisno Ya Kemarin cerita sama saya Dia pernah grebek Sebuah tempat narkoba Sama Bang Arman Dan itu sudah Itu anggota saya lama Iya Bawa pistol Bawa senjata Dan di dalam ditemukan Granat Korea Oh iya iya Saya ingat gitu Yang bisa meledak Kapan aja Dulu kita cita Pistol Betul-betul Dekat-dekat sini kok Dekat-dekat sini Hah? Iya Kemarin dia enggak cerita Tangerang Ada granat Betul saya ingat Ada Pistol Sijet Kalau enggak salah Dua senjata Atau tiga senjata Artinya Bang Krisno kemarin ngomong Itu kalau granat Diledakin aja mati Mati Tapi kan enggak mati Habis sekarang Amit-amit Amit-amit Oh banyak Kalau kejadian begitu Banyak 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 Pernah suatu kali Tembak-tembakan enggak? Pernah suatu kali Kita melakukan Operasi di laut Setelah kita tangkap Ada orang Somalia satu Dan orang ini terkenal Perampok di negaranya Itu sempat merebut senjata kita Hah? Ngerebut senjata? Senjata Anggota kita Itu setair Senjatanya Senjata tempur Salah satu Senjata yang paling Canggih di dunia Itu diarahkan kepada kita Tapi enggak meledak Mas udah diarahkan? Ditembakkan Tapi enggak meledak Serius? Serius Sudah diarahkan ke kita Sudah di Pelatuknya sudah ditarik Tapi tidak meledak Macet aja gitu? Iya Saya enggak tahu Sebenarnya senjata itu macet Begitu dicek Enggak macet kok Tapi ya dia enggak meledak Wah itu Terus lagi Ada lagi It's a miracle Ya itu dia Ada lagi Pada saat kita pengecekan itu Ke satu daerah ini Sudah kita temukan Narkoba Kita pakai heli Helinya rusak Mendarat darurat Heartlanding Selamat Ya banyak Artinya ya banyak sekali Tapi Saya kira Banyak cerita aja yang begini Banyak sekali Tapi cerita-cerita yang Sedih juga banyak Yang meninggal Anggota Anggota Yang ditembak Karena narkoba juga Ya meninggal Bukan karena narkoba Bukan maksudnya Karena kasus narkoba Ya pada saat kita operasi Ada yang Ya Itu Sudah Saya sendiri yang tahu Wah itu apa Kalau abang Lihat begitu Sebagai anak buah Sebagai kepala Tanggung jawab Merasa Itu yang terpikir Makanya Selalu saya Arahkan kepada Anggota saya Pada tingkat menengah Kalau dia Beroperasi di lapangan Ya kamu harus tanggung jawab Anak Anak buahmu ini Karena kalau terjadi Apa-apa Kita yang mempertanggung jawab Kepada istrinya Kepada anak-anaknya Jadi jaga betul Artinya Bukan kita Tidak mengejar target Tetapi keamanan Anggota Personil kita Itu lebih utama Daripada Menangkap penjahat Bang ini maaf Kalau saya salah ya Tapi saya barusan aja Salud sekali Sama Bang Arman Ini maaf Kalau saya salah Waktu Bang Arman Ngomongin Anggota Bang Ketembak meninggal Mata Bang Arman Itu merah banget Tapi itu dulu Iya gak Tapi maksudnya Artinya Buat Bang Arman Itu adalah Dia sebenarnya Tidak meninggal waktu itu Tapi dia dua kali Ketembak Sekali pada bagian kaki Sekali Paru-parunya yang kanah Tapi akhirnya Memang setelah dia dinas Karena sudah Tapi udahlah Itu saya tidak ingin Ya tapi maksud saya Artinya Abang peduli sekali Dengan anak buah Abang seperti keluarga Karena tadi Ketika Abang cerita aja Ini Bang Ya anak buah itu kan Sama dengan kita Ketika kita lengah Dia yang menjagai kita Ketika kita perlu sesuatu Dia yang membantu kita Ya Itulah anak buah Apalagi di narkotik ini Biasanya Kita lama sekali disitu Salah satu Persyaratan mungkin Menurut saya Orang yang tugas narkotik Itu tidak boleh cepat Harus dia cukup Jam terbang Karena Kalau dia hanya sebentar Dia tidak bisa Menyelami Tidak bisa memahami Secara Mendalam Bagaimana Operasi sindikat itu Dan menurut saya Mereka harus punya Pengalaman Apakah itu Menyusup dengan Undercover Apakah itu Mereka Ikut bergabung Berbaur Dengan Mereka-mereka Yang menjadi target kita Tetapi kembali lagi Itu harus selalu Ada kontrol di kita Dan jangan sampai Anggota ini Malah ikut Menjadi bagian Dari sindikat Bisa memang Sangat bisa Kalau Anggota-anggota Yang muda Dengan alasan Mereka Undercover Masuk ke dalam Jaringan Banyak yang Kembali Menjadi pecandu Nah ini yang saya Tidak inginkan Oleh karena itu Memang mereka harus Cukup pengalaman Jadi Tidak Tidak Sebenarnya Tidak Tidak Terlalu Bermasalah Kalau mereka Lama Di bagian Narkotik Karena dengan Lamanya jam Terbang mereka Diharapkan Mereka bisa Mengidentifikasi Dan memahami Betul gerakan Jaringan-jaringan Di bawah tanah ini Saya pun Dua tahun Di Bertugas Pertama Di narkotika Belum begitu Paham Mungkin tahun ketiga Keempat Baru saya semakin Paham Nah sekarang Saya sudah 16 tahun Jadi pada saat itu Bisa lawan Dan kawan Kita susah bedain Ya Dan cara-cara Mereka ini Luar biasa Pernah saya Sampaikan Saya pernah Juga di Anti-teror Di Densis Kalau kita Menghadapi Para teroris Kalau kita Bertindak Keras Mereka kan Membalas Lebih keras Tapi di Narkotik Kita keras Bisa mereka keras Tapi bisa Sangat lembut Sekali Beda Beda Mendekati kita Melalui keluarga Melalui Saudara Menawarkan Yang semuanya Wah Dan enak-enak Kemewahan Berarti bisa tergoda Hidup foya-foya Sangat bisa Tergantung Kita Kalau kita Mau terima Itu Mungkin Tidak ada yang Tahu Tapi suatu saat Pasti ketahuan Dan sekali kita Terima Maka kita akan Tersandera Di situ Yang anda terima Nggak bisa keluar lagi Nggak bisa keluar lagi Nah itulah Sistem mereka Untuk merekrut Dan menundukkan Dalam tanda kutip Orang-orang yang Punya Kewenangan Ya karena Kau teroris Paham Kalau ini Bisnis Kalau bisnis Ya Diuangkan Melalui Teman-teman Dekat kita Ya mungkin Kita anggap Ini bercanda Nggak Saya Lami Apa yang Buat Bang Arman Pada saat itu Tidak menerima Itu Wah itu Banyak alasan Nah cukup Saya sendiri Yang tahu Tapi Satu hal Yang saya Sangat pahami Sekali saya Terima ini Saya tidak Bisa keluar Dari mereka Dan pasti ketahuan Kalau yang lain-lainnya Biar saya Nanti dikira Orang saya Itu lagi Apa Manusia setengah Dewa Bang Terima kasih Banyak loh Bang Saya ngobrol Bama Bang Senang sekali Dan hari ini Tepatnya adalah Hari Anti-narkotika Oke Saya ingin Sampaikan bahwa Hari Anti-narkotika Internasional itu Bukan ulang tahun Bukan harus Dirayakan Tetapi Itu sebenarnya Mengingatkan kita Akan korban-korban Narkotika Yang sedemikian Banyak di dunia ini Terutama Anak-anak muda Yang tidak terawat Yang tidak Mendapat Kesempatan Untuk rehabilitasi Yang terlantar Yang terlupakan Juga termasuk Petugas-petugasnya Mungkin di negara kita Tidak begitu banyak Yang korban Akibat Pemberantasan Narkotika Coba kita lihat Di Amerika Latin Di ASEAN ini Juga ada Begitu banyak Petugas yang gugur Nah kesempatan Nah kesempatan inilah Kita mengenang mereka Dan sekaligus Prihatin Jadi Hari anti-narkotika ini Bukan ulang tahun Bukan perayaan Bukan pesta ya Ini adalah upaya kita Untuk tetap mengingatkan Supaya Masyarakat kita Betul-betul aware Masyarakat kita Betul-betul Mengerti dan paham Bagaimana melindungi Warga Negara Indonesia Karena ini Adalah aset kita Kedepan Terutama generasi muda Nah makanya Motonya kali ini Adalah Sehat 100% Hidup 100% Bukan sehat saja Sehat dan waras Dan waras Kalau sudah menggunakan Narkoba Tidak waras Tidak waras Kalau Anda mau Disebut manusia Tidak waras Ya silahkan Gunakan Oke Bang Arman Terima kasih banyak Buat waktunya Ntar kapan-kapan Saya main lagi Ke BNN Bang Oke Terima kasih banyak Luar biasa ya Itu lihat ya Tadi Bang Arman Depari Wah Ini keren banget Jadi intinya Ya pokoknya Segala sesuatu itu Bisa digunakan Secara baik Bisa secara buruk juga Kalau memang Butuh obat-obat Tertentu dan sebagainya Ke dokter Ada resep dokter Digunakan secara Baik ya Jadi tidak penyalahgunaan Gitu ya Dan selamat 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 hari Narkotika nasional Nasional apa internasional Internasional Selamat hari Selamat hari Narkotika internasional Bukan sebuah perayaan Tapi sebuah perenungan Begitu banyaknya Korban-korban Akibat narkotika Di dunia Dan kita merenungkan Hal tersebut Untuk kita stop ini semua Sehat Hidup Dan waras Ya Top Oke Let's close this 5, 4, 3, 2, 1 Close the door Terima kasih Tanaka Sebaik Wella Tuh 骢 Terima kasih Terima kasih.